Pemerintah akhirnya menetapkan kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai gerakan terorisme. Menyukupoluka Muffet MD menegaskan KKB layak disebut sebagai teroris karena aksi kekerasan yang dilakukan semakin masif, baik kepada aparat maupun kepada warga sipil. Muffet MD menjamin upaya kontra terorisme di Papua akan dilakukan secara terukur dan proporsional. Pemberantasan terhadap terorisme itu bukan terhadap rakyat Papua tetapi terhadap segelintir orang. Karena berdasar hasil survei lebih dari 92% mereka pro-republik. Kemudian hanya ada beberapa gelintir orang yang melakukan pemberontakan secara sembunyi-sembunyi sehingga mereka itu melakukan gerakan separatisme yang kemudian tindakan-tindakannya merupakan gerakan terorisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Boy Rafli Amar mendukung langkah pemerintah menetapkan status KKB sebagai teroris. Dengan adanya pelabelan teroris, BNPT akan lebih mudah membidik siapa pemberi dana KKB di dalam maupun luar negeri. Pemerintah Indonesia tentu dapat memanfaatkan undang-undang itu agar tidak ada pihak-pihak yang dengan sengaja kok KKB ini bisa beli senjata, punya peluru yang tidak habis, dari mana. Kita menduga ada yang memberikan dukungan. Undang-undang itu akan menjangkau ke sana. Sementara itu pengamat terorisme Ridwan Habib mengingatkan, pemerintah harus hati-hati melekatkan suatu kelompok dengan istilah terorisme. Apalagi kelompok ini maksud membawa atribut etnis Papua. Penetapan KKB sebagai teroris, maka penyebutan kelompok ini harus berhati-hati supaya tidak menimbulkan kemarahan warga lokal. Jadi lebih baik dipanggil sesuai dengan pimpinan kelompoknya saja. Misalnya kelompok teroris Telenggen, kelompok teroris Kelik, atau kelompok teroris Muliat Tabuni. Jangan dipanggil dengan sebutan kelompok teroris Papua, karena akan menimbulkan resistensi dari masyarakat Papua yang lain. Pro dan kontra terkait pelabelan terorisme tidak terhindarkan di tengah meningkatnya eskalasi situasi keamanan di Papua. Pemerintah diharapkan tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan dan terus membuka ruang dialog di Papua.